Dr. Kiai Haji Idam Khalid merupakan pahlawan nasional yang lahir di Satui, Kalimantan Selatan. Tanggal 27 Agustus tahun 1921 beliau meninggal di Jakarta, tanggal 11 Juli tahun 2010 pada umur 88 tahun. Kiai Haji Idam Khalid merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Lulusan Pondok Pesantren Gontor ini pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Alisastro Ami Joyo II dan Kabinet Juanda. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan ia pernah menjabat Ketua Tan Fiziyah Nahdlatul Ulama pada tahun 1956 sampai tahun 1984. Saat usia Idam 6 tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman neluhurnya ayahnya. Selain tercatat sebagai salah satu tokoh besar bangsa ini pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru, sebagian besar Kiprah Idam dihabiskan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Idam Khalid tercatat sebagai tokoh paling muda sekaligus paling lama memimpin Ormas Islam yang didirikan para ulama pada tahun 1926 tersebut. Dalam Ormas berlogo Bola Dunia dan Bintang 9 itu, Idam menapaki karir yang sangat cemerlang hingga menjadi putuk pimpinan. Dalam usia 34 tahun, Idam dipercaya menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Idam memulai karirnya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai Ketua PB Ma'arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai, dan dua tahun kemudian menjadi Wakil Ketua. Selama masa kampanye pemilu 1955, Idam memegang peran penting sebagai Ketua Lajenah Pemilihan Umum Nu. Jabatan tersebut diembannya selama 28 tahun, yaitu hingga tahun 1984. Pada tahun 1984, posisi Idam di PBNU digantikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, yang ditandai dengan fase hitah 1926 atau NU kembali menegaskan diri sebagai ormas yang tidak terlibat politik praktis serta tidak berafiliasi terhadap partai manapun. Selain itu, Idam juga tercatat sebagai Bapak Pendiri Partai Persatuan Pembangunan PPP. Setelah tidak berkiprah di panggung politik praktis yang telah membesarkan namanya, waktu Idam dihabiskan bersama keluarga dengan mengelola pesantren Darul Marif di bilangan Cipete Terima kasih. selamat menikmati